Kalau mengadopsi anak, boleh-boleh saja, asalkan diperhatikan jenis kelaminnya. Kalau kita mengambil dari keluarga suami, maka kita ambil siapa? Anak perempuan, karena perempuan ini masih mahrum dengan suami kita. Kalau ambil dari keluarga istri, kita ambil yang laki-laki, karena masih mahrum dengan istri. Karena masalah anak angkat ini, kalau kecil nggak masalah, kalau sudah besar jadi masalah. Tinggal satu rumah dengan yang bukan mahrum. Bukan masalah sepilih ini, masalah besar. Melihat aurat setiap hari, dosa besar. Haluat, menyentuh bahkan. Dosa besar ini, masyarakat besar dalam rumah tangga. Yang kedua, nggak boleh dinisbatkan sama dia. Nggak boleh dia jadi fulan binti fulan. Nggak boleh. Tetap dinisbatkan kepada bapaknya aslinya. Karena sudah dihapus dalam Islam anak angkat. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini fikir kontemporer. Katanya dia pengen aktifkan air susu. Dengan teknologi di zaman sekarang, perempuan yang nggak punya anak bisa keluar susunya. Bisa tuh. Walaupun tingkat keberhasilannya sedikit. Tapi bisa. Nah, ini pertanyaan ini maksudnya. Dia pengen ikut itu, kemudian nyusui anak ini sehingga jadi mahrum katanya. Apakah bisa jadi mahrum apa enggak? Pendapat terkuat, nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya susu, yang bisa menjadikan dia mahrum adalah susu yang lahir dari proses hamil. Dan inilah yang bisa menyebabkan jadi mahrum. Kalau sekedar cuma dengan teknologi, keluar air susu, dan sebagainya. Ini bukan susu yang menyebabkan jadi kemahruman. Nah, kita bisa menyebabkan jadi mahrum. Terima kasih.